Halo, senang sekali dapat bertemu lagi dengan teman-teman Juminger dimanapun berada di channel saya Bernard Sutta dalam acara Nyumi Nyong Hari ini teman-teman saya ingin merekam pemandangan di bawah air lagi untuk spot lainnya yang ada di Pulau Onrus Spot apa itu? Oke, kita akan menuju spot Vila 2 Teman-teman Juminger, ada yang menyebutnya lokasi tersebut sebagai Vila 2 Dimana itu Vila 2? Oke, kita pergi ke sana sekarang Oke, nah di depan itu teman-teman lokasi yang namanya Vila 2 Nah, itu yang ada gentengnya miring itu disebutnya Vila 2 Nah, biasanya kalau untuk di Vila 2 itu kita mancingnya di atas ini di atas tembok tembok ini tembok dam kalau kita bilang tembok dam kita mancingnya di atas ini oke, ini sekarang saya sudah di atas sudah di atas nah, itu dia itu kita sebut Vila 2 karena itu ada 2 bangunan yang kita anggap sebagai Vila tapi itu kosong ya, biasa buat tempat-tempat pemancing yang beristirahat kalau panas nah, ini dia nah, lokasinya ya, seperti ini kalau kita males turun, ngoyor kalau pas kebetulan air pasang seperti ini ini air pasang ini air pasang nah, kita bisa berdiri di atas tembok ini untuk mancing ini dia teman-teman lokasi Vila 2 ada 2 bangunan yang kita anggap sebagai Vila nah, untuk pemandangan bawah air nanti saya akan menyelam di sini kita akan lihat bagaimana atau ada apa di dasaran airnya oke, teman ikuti terus nanti acara saya menyelam di bawah air di spot Vila 2 ini untuk teman-teman teman-teman yang ingin turun ngoyor di spot Vila 2 itu guru turun di sana ada tangga jadi turun di sini lalu kita jalan kita bisa mancing di sepanjang pantai ini di sepanjang kaki 3 nah, oke sekarang saya akan turun menyelam di spot Vila 2 nya untuk kedalaman dari jarak tembok dam sampai sekitar 20 meter itu dasarannya dipenuhi oleh banyak sekali batu-batu kali yang besar-besar serta ada batu-batu patahan dari kaki 3 nah, teman-teman bisa lihat ini ini berbahaya sekali kalau kapela kita nyangkut disini kalau kapela nyangkut sudah tamat tidak bisa ditarik nah, untuk di spot dasaran Vila 2 untuk tanaman air relatif jarang atau sedikit sekali yang kebanyakan adalah batu-batu besar yang mendominasi di dasaran spot Vila 2 jadi untuk teman-teman cuminger yang ingin mancing di spot Vila 2 dari atas dam atau tembok itu kudu hati-hati dari jarak 20 meter dari tembok sudah harus siap-siap digulung rilnya agar kapelanya tidak nyangkut di batu-batu yang ada di dasaran teman-teman cuminger sekian dulu liputan saya untuk pemanangan di bawah air di spot Vila 2 di Pulau Ondrus untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan video ini dan belum sempat klik subscribe dan loncengnya tolong segera di klik agar nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi untuk video-video mancing cumi saya yang terbaru sampai jumpa salam dunia hitam trot